Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dari Efesus Pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang keempat belas. Efesus Pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang keempat belas. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu injil keselamatanmu di dalam dia. Kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat Mas Lendungan hari ini terampil dari Efesus Pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam dialah kami dari semula ditentukan, supaya kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Renungan hari ini berjudul sebuah petualangan ditulis oleh Ene Setas. Kekristenan tidak cocok untuk saya. Kedengarannya membosankan. Salah satu prinsip yang saya junjung tinggi adalah petualangan. Itulah arti hidup saya. Begitu ucap seorang wanita muda kepada saya. Saya sedih karena ia belum menyadari betapa besar sukacita dan kegembiraan yang kita rasakan karena mengikut Yesus. Sebuah petualangan yang tiada bandingannya. Maka dengan penuh semangat saya bercerita kepadanya tentang Tuhan Yesus dan bagaimana di dalam dia kita menemukan hidup yang sejati. Sahabat Udibi kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkan petualangan dari mengenal dan berjalan bersama Yesus, Putra Allah. Namun dalam Efesus pasal yang pertama, Rasul Paulus memberi kita sekilas gambaran yang dasyat tentang hidup di dalam dia. Kita menerima berkat rohani dari Allah langsung dari surga. Ayat yang ketiga. Kita dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang keempat. Dan diangkat menjadi anak-anaknya dalam keluarga kerajaannya. Ayat yang kelima. Dia menganugerahi kita dengan hadiah istimewa berupa pengampunan dosa dan kasih karunianya yang berlimpah. Pemahaman tentang rahasia kehendaknya. Ayat yang ke sembilan. Dan tujuan hidup yang baru untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat yang ke dua belas. Roh kudus datang untuk tinggal di dalam kita, menguatkan dan memimpin kita. Dan dia menjamin kekekalan kita dalam hadirat Allah untuk selamanya. Ayat yang keempat belas. Sahabat Odibi, saat Yesus Kristus masuk ke dalam hidup kita, kita mendapati bahwa mengenal dia lebih dalam dan mengikut dia lebih dekat merupakan petualangan yang terbesar. Maka carilah dia sekarang dan setiap hari untuk mengalami hidup sejati. Sahabat Odibi, bagaimana Anda menggambarkan suatu hidup yang mengenal Yesus dan berjalan bersamanya? Lalu kepada siapa Allah ingin Anda membagikan hal ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihiku dan selalu berjalan bersamaku. Engkau telah memberikanku lebih dari apapun yang pernah kubayangkan. Tuhan aku berbahagia, dikenal dan dikasihi olehmu. Dan senang menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Orang yang menghenti Tuhan kan dapat kekuatan. Bagaikan meraih saving tanya tempat semuanya benarkan. Tak akan lesu, berjawab, tak akan lelah, tolonglah aku menanti. Orang yang menanti Tuhan, kan dapat kekuatan, bagaikan raja wali terbang. Berlari, tak akan lesu, berjalan, tak akan lelah, tolonglah aku menanti. Orang yang menanti Tuhan, kan dapat kekuatan, bagaikan raja wali terbang. Berlari, tak akan lesu, berjawab, tak akan lelah, tolonglah aku menanti. Orang yang menanti Tuhan, kan dapat kekuatan. Berlari, tak akan lesu, berjalan, tak akan lelah, tolonglah aku menanti. Terima kasih.